Polres Bangka Tengah yang ditekankan kembali oleh Kasat Sabara Polres Bangka Tengah dalam rakor lintas sektora pada Rabu kemarin. Dirinya pun mengungkapkan ingin melihat secara langsung bagaimana kesiapan dari Polres Bangka Tengah dalam melakukan pengamanan pilkada 2017 dan mekanisme protab pengamanan diterapkan oleh Polres Bangka Tengah. Insya Allah nanti berdasarkan yang disampaikan oleh Kasat Sabara itu salah Jumat nanti. Nah intinya kita melihat bagaimana persiapan dan kesiapan dari pihak Polres terkait pengamanan pilkada 2017 dan juga mekanisme dan juga protab seperti apa yang nanti mereka akan jalankan terkait pengamanan pilkada nanti. Dirinya pun berharap melalui berbagai macam persiapan pengamanan yang telah dilakukan mampu menjaga kondusivitas pilkada 2017 di wilayah Kabupaten Bangka Tengah pada khususnya dan Bangka Belitung pada umumnya. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung Rahmat Kurniawan melaporkan.